Baik, halo, halo, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mas Arief Channel Kreator pemula, kreator yang masih icu Tentunya masih merintis channel Youtube ini Dengan segala kemampuannya, dengan segala keterbatasannya Dengan apa adanya Jangan bosan-bosan ya dengan video Mas Arief Channel Pada kesempatan ini sudah didahului dengan suara burung Suara burung berkicau, burungnya Mas Arief Channel Itu burung lopet Sahabat Mas Arief Channel, dimanapun Anda berada Pemirsa Youtube semuanya Kita bicara di seputar Youtube Banyak sekali pernak-perniknya Tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita baru upload 1, 2, 3 video Ketika kita sudah upload puluhan video, bahkan ratusan video Banyak hal-hal yang kita temui yang harus membuat kita lebih bijak lagi Membuat kita harus berpikir yang cerdas lagi Bagaimana kita mengembangkan Youtube kita supaya Youtube kita terus berkembang Subscribe-nya tidak stuck di situ, tapi subscribe-nya terus menambah Caranya kita memperbaiki video, kualitas video terutama isinya Terutama isi yang terkandung dalam video Kalau obrolan-obrolan Mas Arief Channel ya sekitar Youtube Mudah-mudahan ini menjadi referensi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi Tidak semudah yang kita bayangkan di awal memang Dan tidak seenak yang kita inginkan betul Dan kita harus merelakan, meluangkan waktu Merelakan untuk berpikir lebih supaya Channel kita berkembang, video kita banyak yang nonton Pembentukan algoritma ataupun rekomendasi yang diberikan Youtube pada video-video kita itu Bukan serta-merta atas keinginan Youtube sendiri Youtube memberikan rekomendasi, Youtube membuat algoritma di channel kita itu Atas dasar apa yang kita sajikan dalam video dan channel kita Bagaimana kebiasaan kita, kebiasaan menonton Bagaimana video kita ditonton Sesama pemula kan Paling bagus itu Menonton dengan durasi full Menonton dengan durasi penuh Karena apa? Karena kalau durasi penuh Berarti video kita itu Bagus dianggapnya oleh Mesin keserdasannya Youtube Sehingga setelah dianggap Bagus oleh mesin keserdasannya Youtube Itu video kita akan direkomendasikan Direkomendasikan ke subscriber kita Secara terbatas Dan itu Durasi tontonnya bagus Akan direkomendasikan lagi Kelebih luas lagi Akan direkomendasikan lagi Kelebih luas lagi Dan itu akan berkembang Sampai akhirnya Algoritma itu terbentuk Sehingga ketika kita upload video Langsung akan menyebar kemana-mana Ayo kita merubah Dan memperbaiki kualitas Dari isi konten kita Misalnya Kontennya Mas Aris ngobrol ini Ya ngobrolnya harus diperbaiki Ngobrolnya yang ada alurnya Ngobrolnya yang ada isinya Isinya bisa penyemangat Bisa inspirasi Ataupun berbagi pengalaman Yang itu akan membuat orang lain juga Terpacu inspirasinya Terpacu Semangatnya Jadi kita perbaiki terus Isi konten Isi konten kita Supaya isi konten itu Bisa memiliki nilai plus Kepada orang yang melihat video kita Kalau tidak Ada nilai plusnya Kalau tidak ada nilai plusnya Itu nanti Penonton kita cuma Sekedar saja nontonnya Kalau sudah sekedar nonton Durasi tonton kita jelek Video kita Dianggap jelek oleh youtube Dan akhirnya Tidak direkomendasikan Jadi mari kita Sedikit demi sedikit Memperbaiki Memperbaiki Dan terus belajar Tutorial sudah banyak Kita pelajari Ada tutorial-tutorial Yang benar-benar memberikan Metode yang bagus Ada benar-benar yang memberikan Saran-saran yang luar biasa Dan itu yang harus kita tiru Dan itu yang harus kita ikuti Jangan hanya mengikuti Tutorial yang sifatnya Normatik Sehingga kita Berpikirnya harus lebih Keras lagi Dengan keterbatasan Pemikiran kita Otomatis Hasilnya akan lain Tapi kalau ada Tutorial-tutorial yang memberikan Penjelasan secara Gambelang Contohnya Cara mengoplos video Video yang tepat Cara Membuat video kita Itu direkomendasikan Dengan menonton Durasi full Itu kan penjelasan Yang gambelang Dan apa yang dilakukan Oleh tutorial-tutorial itu Tutorial yang benar-benar Memberikan ilmu secara maksimal Itu yang harus Kita ikuti Jangan hanya sekedar Mengikuti yang Sifatnya normatif Normatif aja Kalau sifatnya normatif Kemampuan Karena kita Masih pemula Kemampuan kita terbatas Dan dari kemampuan terbatas itu Kita akan ngebleng Pada waktunya Karena tidak ada penjelasan Lebih lanjut Kita akan ngebleng Pada waktunya Dan ketika ngebleng Ya poyang Salah tingkah Nah ayo kita ikuti Tutorial-tutorial Yang memberikan wawasan Luas Yang memberikan Pemahan-pemahan Yang gambelang Dan selalu Selalu-selalu Memberi semangat Memberi motivasi Itulah Tutorial-tutorial Yang luar biasa Yang harus kita ikuti Siapa yang Mas Aris channel ikuti Teman-teman sudah bisa jawab sendiri Dan teman-teman Tutorial mana Yang diikuti Yang nonton Videonya Mas Aris channel ini Sepertinya sudah tahu Coba Tutorial mana yang Teman-teman Teman-teman Pemirsa semua Ikuti Tentu diikuti semua Dan itu harus Diambil nilai positifnya Nilai yang paling bagus Nilai yang paling nyaman Untuk kita terapkan Cukup sekian Dari mas Aris channel Ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Dari saya Mas Aris channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih